Yang bertanya kepada saya tentang gerakan-gerakan feminis, gerakan feminisme yang biasanya bersangkutan dengan salah satunya child free itu, kemudian LGBT dan lain sebagainya. Nah, ada yang bertanya ke saya, kenapa Islam tidak mengizinkan atau melarang kita untuk mengikuti paham-paham seperti itu? Nah, sementara sebenarnya kan itu kan adalah hak kita, hidup ini kan hak kita, menyalankannya hak kita, kenapa Islam melarangnya. Nah, kira-kira gimana jawabannya? Bagaimana kira-kira? Apa, kenapa kita dilarang? Sebabnya itu apa? Ini adalah pertanyaan sangat basic sebenarnya, tentang apa itu Islam. Ya, Narisa. Kalau, Sir, ini cuma pendapat saya, tapi menurut saya kenapa dilarang itu karena sudah tertera jelas di ayat-ayat Al-Quran dan hadis bahwa itu dilarang dan jika kita pikirkan lebih lanjut, kita akan berakibat buruk untuk diri kita sendiri, Sir. Dan Islam kan untuk membaikan begitu, jadi kita diajarkan untuk tidak menyakiti diri kita sendiri, Sir. Kalau mengikuti paham-paham seperti itu, bisa saja di masa depan, entah setahunnya kendatang atau 10 tahun kemudian, itu akan berakibat buruk kepada kita sendiri, Sir. Ya. Tentu, Sir. Jadi, aturan itu sebenarnya... Tentu, Sir. 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 Terima kasih. Apa paham-paham tersebut sebenarnya mendatangkan akibat buruk terhadap kehidupan manusia. Gitu ya, Marissa. Ya, seperti itu. Yang lain? Nada, Nurul, Nurul Oktaviani. Ijin Sir, kalau menurut saya sendiri, Allah kan memerintahkan dalam Al-Quran. Ikutilah apa yang aku perintahkan dan tinggalkanlah apa yang menjadi laranganku. Karena kata Allah sesungguhnya siksaanku sangat berat. Karena apapun yang kita lakukan di bumi ini, di dunia ini, tentunya akan dimintai pertanggung jawaban. Nah, kalau berkenaan dengan paham-paham itu sendiri kan, paham itu berkembang oleh sebagian orang yang memang mengikuti itu. Makanya kita lagi yang harus cari tahu kenapa Islam melarang itu. Mungkin Islam melarang itu karena ada sesuatu yang memang perlu kita ketahui. Karena itu disebutnya larangan, oh berarti ada yang sesuatu yang memang dalam tanda putih ini bisa buruk buat kita sendiri. Gitu seharusnya. Oke, yap. Si ada yang lain? Seperti lagi, Rani. Menurut saya kenapa child free itu dilarang oleh Islam? Karena Islam kan mengajarkan kita untuk mempunyai keturunan. Sehingga untuk ke depan-ke depannya, keturunan kita bakal melanjutkan apa yang telah kita itu kan. Kalau misalnya orang banyak yang memilih untuk child free, maka mungkin manusia 10 tahun atau 20 tahun ke depan akan berkurang. Salah satunya adalah manusia akan eksting, kayak dinosaurus. Akan selesai. Oke, masih ada sekali lagi lah. Satu lagi. Diva. Tadi kan ngomongin soal paham feminisme nih Pak. Sebenarnya tuh paham feminisme tuh kayak tujuan awalnya banget itu kan buat menyetarakan gender gitu. Jadi tidak ada ketimpangan gender. Karena yang kita tahu kan perempuan tuh selalu dianggap di bawah laki-laki gitu. Nah tujuan utamanya tuh untuk menyetarakan gitu. Jadi laki-laki dan perempuan tuh sama untuk dalam hal beberapa aspek. Seperti dalam kesempatan berpendidikan, kesempatan bekerja dan lain sebagainya. Nah tapi ada beberapa orang tuh jadi beberapa oknum yang membuat feminisme tuh seakan-akan jadi apa ya, kayak double standard. Jadi kayak apa namanya, awalnya buat menyetarakan kok jadi malah perempuan yang harus di atas laki-laki dengan apa ya, kayak menyeleweng dari ajaran-ajaran agama gitu. Seperti child free ini, terus kayak tiba-tiba si feminisme ini ada yang mendukung LGBT yang jelas-jelas tuh dilarang banget kan di Al-Quran gitu Pak. Oke, ya saya kira cukup ya. Sekarang kita, saya ingin menegaskan, ya katakanlah menegaskan sekali lagi kita, kita sedang belajar mata kuliah agama di universitas. Jadi tujuannya, salah satu tujuan dari ini adalah memang kita benar-benar paham Islam tuh apa. Kita menggunakan banyak logika, tapi bukan berarti kita menghilangkan dalil, tidak ya. Karena Al-Quran, kalau dulu saya menjelaskannya seperti ini, saya kan dah beberapa tahun, hampir lima tahun ngajar agama kan. Di awal-awal saya menjelaskannya itu adalah, Islam itu bukan agama dogmatis, bukan agama top down, bukan hanya top down. Top down tuh artinya hanya perintah gitu. Kenapa LGBT dilarang? Karena Allah melarangnya, bukan hanya begitu. Walaupun ujungnya memang begitu nanti. Tetapi, Islam itu sangat menghargai, bukan menghargai ya, sangat, Islam values human being gitu ya. Apalah ya bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Inggris ya. Menghargai. Benar-benar mendudukkan manusia pada posisi yang sebenarnya. Karena Allah menciptakan manusia, ya Allah tahu persis kualitas manusia. Nah, makanya awal-awal gitu ya, yaitu surah-surah yang turun di Makkah, itu adalah surah yang berisi tentang akidah. Desik Foundation. Nah, kalau bicara tentang akidah, Allah tuh tidak langsung mengatakan, saya Tuhanmu. Itu tidak begitu. Hanya ada satu surah yaitu, Yang Allah menyebut dirinya Allah. Tetapi yang lain-lain, Allah menyebutnya, menyebut Allah dirinya, itu Rob. Nah, Rob itu seakar kata dengan terbiah. Kan Rob, terbiah itu sama, semua satu akar kata. Apa terbiah? Terbiah tahu nggak kalian? Apa terbiah? Tidak tahu kah? Fakultas terbiah di IAIN, itu fakultas apa? Halo? Kok senyap? Are you listening to my... Tidak tahu, surah. Pakultas terbiah itu fakultas apa? Ijin, sir? Mungkin pembimbingan konseling Islam? Fakultas terbiah, itu fakultas apa lah? Fakultas FKIP, ya. Fakultas pendidikan, sir. Iya, pendidikan. Jadi kalau di IAIN, ataupun di UWIN, kalau fakultas terbiah itu, ya bahasa kita fakultas FKIP, ya. FKIP, KIP. Karena terbiah, itu artinya pendidikan. Rabun, itu maha mendidik. Ayat pertama turun, coba. Apakah ayat perintah tentang menyembah Allah? Tidak. Karena urusan menyembah, itu tidak boleh dipaksa. Kalau dipaksa, itu bukan ibadah. Karena namanya ibadah, harus ikhlas. Harus kemamoan sendiri. Untuk bisa mau sendiri, harus diajarin. Untuk mengajarin, harus yang bersangkutan paham. Jadi kronologi itu tuh semuanya harus paham. Kan ikhro' bismirob bikal ladhi kholak. Ikhro' itu berasal dari koro'a. Artinya apa, coba koro'a? Kalau kita terjemahkan, terjemahan Al-Quran, terjemahannya itu pastilah bacalah. Ya bacalah, itu tidak salah. Itu mungkin yang paling gampang lah menerjemahkan itu, ya bacalah. Tapi baca itu bukan berarti hal yang selalu tertulis. Kita membaca alam, itu berarti mengamati what happens in this world. Kita mengamati, misalkan air mengalir. Ya, kita berusaha untuk paham kenapa air kok mengalir. Kenapa udara bertiup. Kenapa kok misalkan tadi bisa tumbuh, bisa daunnya muncul. Dan selanjut-selanjutnya ya, sampai dia berbuah. Itu semua cerita itu ada dalam Al-Quran. Kita ingin, Allah ingin, kita itu memahami itu semuanya. Kalau sudah paham, kita harus tunduk. Tapi tunduknya kita, itu bukan karena dipaksa sama Allah, kamu harus tunduk. Tidak begitu. Tapi karena kita dengan voluntarily, itu artinya dengan sukahatis, suka kita, itu menyembah Allah. Karena memang tidak ada yang lain, yang layak disembah, yang layak kita minta pertolongan, yang layak kita berterima kasih, ya kecuali Allah. Kalau kita tahu. Kalau nggak tahu kan akhirnya, kenapa LGBT dilarang? Jawabannya singkat, padat. Tetapi kita seperti, kenapa rokok dilarang? Coba. Ya, seperti rokok itu, apa, apa istilahnya, tidak, apa, memaksakan diri kan gitu. Maksa ya, amur rokok itu dilarang ya, karena, karena gimana gitu ya. Padahal kan, Allah, bukan hanya rokok sebenarnya. Kan sesuatu yang khobait, khobait, kan. Khobait, itu kan sesuatu yang merusak. Jadi, kalau rokok, ya memang tidak merusak langsung, tetapi dia merusak pelan-pelan. nah, jadi semua ajaran Islam sebenarnya betul tadi untuk memelihara, memelihara manusia. Jadi, nah, kalau kita sudah berada pada tahap paham, mengerti duduk perkaranya, barulah kita itu bisa menerima apa saja yang dikatakan oleh Allah, tanpa reserva, kata Allah. Jadi, kalau kita sudah yakin apapun yang dikatakan oleh Allah itu benar, karena semua yang dikatakan, apa, semua fenomena ataupun kejadian yang kita lihat itu benar, maka kita kita percaya kepada Allah bahwa semuanya itu benar. Walaupun pada satu saat kita menemukan kita menemukan perintah itu kayaknya tidak sesuai dengan saya, gitu. Kok begitu ya? Tapi kita langsung percaya. Nah, gitu. Nah, kemarin di sebelum saya ke Feminisme ya, kemarin di kelas sebelah itu saya bahas masalah Anissa ayat tiga itu. karena banyak sekali dari daftar pertanyaan itu yang saya terima dari Anda, banyak yang bertanya kenapa laki-laki boleh beristri tiga, kenapa perempuan tidak boleh bersuami tiga. Kalau itu sih, tidak yang kedua itu. Yang pertanyaan paling banyak itu kenapa lelaki boleh boleh beristri tiga. Nah, itu saya yakin banyak yang bertanya itu cewek-cewek ya. Ya, mungkin lelaki-lelaki itu ketanyaan itu. Nah, maksud saya, lo kenapa bisa gak kalian itu memahaminya kenapa kenapa lelaki boleh beristri tiga. Beristri empat maksud saya. Lebih dari satu, maksimal empat. kira-kira bisa gak menjelaskannya apa? Takut ya? Kenapa? Coba. Jenny, silakan. Sertapi takut salah ngomong. dan gak apa-apa, salah kan bisa diperbaiki. Kalau menurut Jenny, Cesar, memang Hawa kan diciptakan untuk menemani Adam. Jadi Hawa ini diciptakan untuk melayani Adam. Jadi, kalau misalnya perempuan yang lakinya banyak, dia pasti capek melayani suaminya. Kayak, inyiapkan masaknya banyak, masaknya banyak, gitu, sergitu maksudnya, sergitu. Masaknya tuh banyak, gitu kan. Pasti capek, kecapekan. Tapi kalau cowok yang bininya banyak, mungkin malah lebih banyak yang ngurusin dia, gitu, serg. Ini gak tahulah, serg. Itu menurut. Oke, bendi, silakan. Untuk jadi, kalau misalnya si wanita ini ada pembantu, gak masalah dong. Wanita ada, kalau gitu ya, pembantu aja, gitu ya. Gak malah. Nurul Hidayah. Ya, menurut saya, ser, kan laki-laki itu kan adalah imam, sedangkan yang perempuan adalah makmum. Ibaratkan kita sholat kan, imam itu kan cuma satu, kalau makmum boleh lebih dari satu. Tapi, perempuan gak mungkin apa? Gak mungkin makmum berimamkan empat gitu atau lebih dari satu, gitu. Sudah. Oke. Masa ada yang lain? Oke. Nah, Islam itu menjawab semua permasalahan. Terutama masalah basic. Kita nih sekarang masih bicara masalah basic. Masalah Islam adalah agama yang benar. Gitu kan. Oleh karena itu, Islam mengatur sesuatu yang paling basic. Manusia itu tanpa dikasih tahu, dia pasti manusia tetap menyembah sesuatu yang yang dianggapnya yang dianggapnya super power. Oleh karena itu, Allah mengatur bagaimana cara menyembah. Manusia itu akan, kalau urusan nikah, urusan berumah tangga, nikah lah terutama, itu adalah urusan yang basic. urusan kebutuhan. Bahwa manusia itu pertama, tidak bisa hidup sendiri. Itu sudah jelas. Yang kedua, kebutuhan biologis. Nah, Allah itu tahu persis laki-laki seperti apa, perubahan seperti apa. Nah, gitu. bijaksananya Allah itu beristri lebih dari satu, maksimal empat, itu bukan perintah. Perintah itu hanya beristri satu. Tapi, kamu boleh lebih beristri dari satu kalau butuh. kalau mampu, kan di situ jangan cuman beristri lebih dari satu yang kita baca. Tapi, kan di situ ada dua kata setelah di dalam ayat itu, yaitu e'adilu sama e'kositu. Adil sama e'kositu. E'kositu itu susah diterjemahkan karena dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan adil. Padahal adil di ayat itu sudah diwakili dengan kata adil. E'kositu itu adil juga, tetapi adil yang bersifat biologis. Adil yang bersifat apa ya, bukan, iya betul. Adil yang bersifat fisik. Kalau adil, adlin itu bersifat non-fisik. Misalkan begini, kalau orang bestri empat, bestri dua lah, misalkan gitu ya. Berarti kan harusnya lelaki itu dibagi dua. Dibagi dua apa, perhatiannya. Dibagi dua misalkan, bukan sama persis lah. Kalau ini ada rumah, ini juga harus ada rumah. Kalau rumahnya bertingkat, ini harus ditingkat. Kalau dipunya mobil, ini harus punya mobil. Kalau tidak punya mobil, ya semuanya tidak boleh punya mobil. itu kan gitu, menurut perasaan kita gitu ya. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Itu yang namanya exit itu yang pertama. Kalau adil itu adalah bagaimana istri yang pertama itu ridho dengan istri yang kedua. Artinya legowo. Mampu gak dia melakukan itu? Tapi kenapa sih sebenarnya kok sampai why we bother to have more than one wife? Kenapa sih kita kok ngotot gitu ya? Untuk perlu satu, lebih dari satu istri. Itu pasti ada alasan. Seperti sebaliknya misalkan. Bolehkah kita cerai? Apakah Islam membolehkan cerai? Boleh kan? Islam membolehkan cerai. Islam tidak boleh, eh tidak melarang cerai. Kata Rasulullah ya, perbuatan yang dibenci Allah tapi boleh, itu adalah cerai. Tetapi tetap boleh cerai. Bukan diperintahkan cerai itu, tapi boleh bercerai. Nah, ada agama yang melarang cerai. Kan gak masakal. Kenapa? Ini kan jadi sulit. Coba ada agama yang melarang cerai. Cerai itu tidak boleh karena dianggap jelek. Cerai itu tidak boleh. Tapi, di dalam Islam itu boleh. Karena Allah tahu bahwa suatu saat kita mungkin tidak bisa bersatu lagi. Suami istri itu tidak mungkin bersatu lagi. Karena ada kasus lah, ada masalah, atau ada hal yang kita tidak tahu. Banyak sekali, kan? Tapi untungnya Islam memberikan aturan bagaimana cara bercerai. Itu bukan berarti kita di-encourage, dimotivasi untuk bercerai. Bukan. Tapi, itu adalah sebagai sebuah solusi. Islam itu punya jawaban untuk semua permasalahan. Termasuk masalah beristri lebih dari satu. itu bukan berarti semua lelaki hayo beristri lebih dari satu. Bukan. Tetapi, pada satu tertentu kita itu butuh istri lebih dari satu. Jadi, kasus itulah yang dibutuhkan oleh orang itu. Dan Allah membolehkan. Gitu. di beberapa lelaki itu kebutuhan seksnya lebih tinggi. Misalkan. Bagaimana dia bisa melayani? Apa dia harus jajan di luar rumahnya? Islam tidak memulihkan itu. Makanya harus ada solusi. Yang kedua, ada suami yang memang bekerja di beberapa tempat. dan kerjaannya itu benar-benar membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Berbulan-bulan mungkin di sana. Nah, ini ini harus ada solusi. Jadi, kalau misalkan ada misalkan teman saya, dia bekerja di Papua. sementara istrinya di pentianak. Istrinya nak dibawa tidak mau. Ya kan? Nah, apa yang terjadi? Kalau kita itu tidak melaksanakan agama, rumah ini jadi berantakan. Karena itu kebutuhan biologis, saya katakan. Biologis itu seperti makan. Makan itu tidak bisa puasa setiap hari. harus makan kita. Kalau nggak makan mati. Nah, gitulah kira-kira. Kebutuhan biologis seperti itu. Nah, Islam mengatur itu. Untung sebenarnya Islam itu membolehkan beristirah lebih dari satu. Tapi itu bukan dimaknai kita semuanya. Kalau saya misalkan tidak butuh beristirah lebih dari satu. Kenapa saya harus? Beristirah lebih dari satu pasti jauh lebih repot. Ya kan? Kelihatan aja ada di waktu enak. ya kan? Pastilah hanya orang-orang spesial yang bisa melakukannya dengan baik. Sekali lagi, itu adalah solusi. Ayat itu ada ayat solusi. Ya kan? Jangan sembarangan kita. Bukan berarti nikah, kata anak kaha itu juga pun tidak sederhana hanya untuk biologis. Bukan. Di surah Arum ayat 30, ya kan? Itu kan litas kunu ilaiha. itu mawadah warrohmah. Itu kan ada tiga itu. Bahwa nikah itu Allah menciptakan azwaj, itu pasangan bagi kamu dari dirimu sendiri, dari jenis kamu sendiri maksudnya. Kemudian untuk apa? Litas kunu. Kemudian mawadah warrohmah. Coba. Litas kunu itu artinya bahwa pernikahan itu harus mendatangkan sakina. Kalau tidak mendatangkan sakina itu namanya bukan pernikahan. Sakina itu seperti ini. Sakina berasal dari kata sakana. Sakana artinya tinggal tidak bergerak. Jadi makanya miskin itu berasal dari kata yang sama. Orang yang miskin itu saking gak ada duitnya dia susah nak bergerak. Nah itulah kira-kira. Jadi sakina itu artinya sesuatu yang kita malas bergerak. Saking kita enaknya di rumah kita tuh malas nak keluar. Atau sedang kita berada di luar rumah kita selalu ingin pulang. Itulah ciri-ciri sakina. Kalau rumah yang tidak sakina pasti kita malas pulang ke rumah. Malas karena di rumah gak enak. Malas karena di rumah you know not peace not peaceful berarti rumah itu tidak sakina. Nah kalau kita nikah syaratnya tuh harus itu maksudnya tujuannya tujuannya itu itu masakan kita kita menikah tapi untuk berkelahi gara-gara istrinya dua jadi akhirnya kayak piram-piram piram-piram kita gak tau ya piram-piram dulu zaman saya masih SD ya kami cuman bisa nonton piram-piram karena yang bisa ditangkap itu kan kalau di sambas itu hanya bisa nonton film Malaysia jadi kita tau nah itu film piram-piram itu salah satu filmnya itu beristri empat itu gara-gara dia dihajar sama bini yang pertama lari ke bini kedua juga dibawakan penyapu akhirnya dia kawin lagi jadi istri ketiga itu kenapa karena tidak sakina ya nah sakina yang ketiga yang kedua mawadah mawadah itu adalah rasa sayang rasa suka itu karena bentuk fisik bagaimanapun kita kalau yang namanya berpasangan itu karena kita tertarik dengan dia secara fisik itu adalah alami kalau masalah kalau masalah beda pendapat itulah cerita ini bikin aku terkejut dari tetapi intinya bahwa kata Allah kalian itu bersatu maksudnya menjadi suami istri itu karena ada ketertarikan itu yang disebut dengan mawadah tetapi Allah pun tahu bahwa entah kenapa gitu kan kita itu bisa menumbuhkan kata rahmat yaitu kebahagiaan kesukaan terhadap pasangan itu tidak lagi disebabkan oleh oleh fisik oleh bentuk fisik tetapi benar-benar sudah kasih sayang itu yang disebut dengan rahmat jadi kalau namanya menikah itu ya mawadah apa sakhinah mawadah warahmah itu harusnya tiga nah itu tidak tidak mesti itu hanya istri pertama yang begitu beristri kedua yang harus begitu beristri ketiga yang harus begitu semuanya harus begitu karena namanya nikah kalau bukan begitu namanya bukan nikah makanya tidak sederhana itu nikah satu dua tiga empat itu tidak sederhana bukan sekedar hanya yang tadi aja kebutuhan biologis buka jadi maksud saya kita sekarang paham kenapa dibolehkan belum lagi misalkan menurut statistik jumlah wanita makin mendekat ke sini makin ramai kalau di kelas saya maksud saya di FKIP ini sangat susah mencari lelaki satu kelas itu paling dua tiga sisanya itu cewek sebuahnya bukan hanya satu mata kuliah yang begitu hampir semua mata kuliah dan kalau kita mau mendelihat statistik memang sekarang dunia itu dipenuhi oleh jauh lebih banyak wanita daripada lelaki nah ini kan solusi coba bayangkan kalau Islam itu tidak membolehkan itu jadi banyak wanita nganggur kan nah maksud saya ya maksud saya adalah Islam itu aturannya bukanlah sependek pemikiran kita kita tidak tahu what will happen tapi Allah will know what will happen aturan ini memang mungkin tidak dilakukan khusus untuk zaman kita tapi bisa berlaku untuk zaman setelah kita saya jadi ingat misalkan dari satu ada satu surah di surah pendek itu surah Attaqasur Attaqasur itu kan diawali dengan Alha Alhakum Attaqasur kalau dibaca jadi Alhakum Attaqasur nah kata itu maksud saya surah itu turun jelas lah di zaman Rasul masih di Mekah tapi kalau saya mikirkannya dengan dengan pemikiran saya itu tidak cocok itu tidak cocok surah itu turun di Mekah zaman Rasul apa itu Alha Alha itu kita itu apa ya pokoknya Alha itu persis seperti sekarang kita megang HP itulah Alha Alha itu adalah sesuatu yang melalaikan yang kita tidak bisa lepas dari itu yang kita akhirnya tidak bisa melihat mana yang prioritas mana yang kurang prioritas pokoknya gitu ya kita melupakan berbagai kegiatan lebih penting hanya sekedar ingin ingin apa ingin bermain dengan gadget yang kita miliki nah kata kata yang pas itu adalah Alha 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 gitu jadi dunia sekarang itu sangat persis dengan itu jadi gak cocok dulu dulu itu kan masa perjuangan apanya yang bikin Alha gak ada gak ada kita Alha zaman saya kecil aja Alha itu gak cocok ibar susah menjelaskannya karena apa karena kita sibuk semua cari makan kalau gak gitu makanya zaman saya kecil-kecil kelas 5 sudah cari makan saya SMP aja saya sudah benar-benar cari makan cari makan sendiri kalau saya gak kerja saya gak makan mungkin saya gak bisa hidup sampai hari ini jadi tidak ada yang bikin Alha mana ada anak SD Alha tidak ada sekarang itu benar-benar Alha lalai kita semuanya dilalaikan oleh hal barang yang ada sama kita yang gara-gara barang itu kita itu jadi lupa semuanya yang kedua takasur takasur berasal dari takasir banyak takasur itu artinya mengumpulkan jadi kita itu kerjaannya koleksi di koleksi ya apa jadi koleksi sekarang itulah zamannya mengoleksi hp dah bagus kita ganti dengan hp yang lebih versinya lebih tinggi padahal kita ya gitu-gitu ya makanya ya hardware hardware computer misalkan seperti itu jadi kita selalu selalu apa mengumpulkan barang-barang yang belum tentu kita pakai ini misalkan kita kita apa kita survei berapa pakaian yang kita miliki satu orang satu lemari jadi kita ngumpulkan pakaian banyak apalagi zaman ada lelong semuanya tidak dibeli bagus sikit sikit tidak dibeli mentang-mentang murah gitu kan nah tapi itulah manusia suka jadi dalam Al-Quran itu cuma hanya satu satu kalimat yang Allah mengatakan kamu itu manusia benar-benar lalai dan suka ngumpulkan barang gitu kira-kira sehingga sampai kamu zurtu pergi ke datang ke makabir kubur maksudnya sampai kamu mati kamu baru berhenti begitu ayat itu maksud saya ayat itu zaman sekarang inilah buruk pas kalau saya diminta jelasin itu banyak contohnya sehingga orang itu mangung-mangung iya gitu kan betul nah itulah the nature of islamic teaching seperti itu dia selalu datang untuk menyelesaikan masalah masalah diberikan kepada orang yang memiliki masalah itu bukan untuk semua orang ya tapi ini nah kembali ke tadi jadi apa konsep pembelajaran dalam islam konsep ajaran dalam islam itu Allah selalu ingin kita itu paham makanya kita diajarin terus untuk merenungkan memikirkan makanya setelah ikhra' ikhra' bismi rabbika ladi kholak kata kholako itu ini menunjukkan bahwa kamu itu adalah diciptakan jadi ada yang menciptakan jadi kamu itu harus berpikir harus memahami bahwa semuanya ini adalah semuanya diatur oleh Allah kita paham ketika kita paham orang yang memberikan kepahaman itu karena kita trust trust ya Allah kita itu yakin nah itu yang pertama jadi kita kita harus paham dulu jadi kalau paham insya Allah kita rela diatur oleh Allah yang kedua dalam Islam itu ada yang top down ada perintah perintah itu adalah sesuatu yang beyond our thinking misalkan begini babi itu haram kita bertanya kenapa sih babi itu haram gitu kan oh banyak lah penelitian banyak penelitian dilakukan kenapa babi itu haram nah satu saat dulu saya masih waktu zaman saya kuliah S2 ya kaitan itu kebiasaan karena ada mata kuliah sore sore jam 5 mulainya itu sampai jam 8 malam itu satu mata kuliah 3 jam nah kalau musim musim panas sih gak masalah itu karena maghrib jam 9 masih sebelum maghrib kalau musim musim apa musim dingin itu yang bingung karena jam 5 udah hampir lagi maghrib gitu maghrib biasanya kalau sampai jam 8 itu sudah isya gitu tapi udah gelap lah intinya karena itu dosen itu minta kita bawa makanan jadi semua bawa makanan masing-masing dia bilang nanti kita istirahat berapa 15 menit kita menuju ruangan Allah gitu yang agak besar lah ruangan agak besar kita makan sama-sama dia bilang gitu kita makan pokoknya bawa masing-masing tapi nanti kita makan kita letakkan di meja semua orang boleh nyicipin semuanya gitu lah jadi saya ya sama kalau saya buat nasi doang nasi ayam gitu kan macam goreng kemudian kadang-kadang sandwich gitu ternyata ada orang yang selalu mengamati saya gitu kan saya itu tidak mau makan yang lain kecurian makan yang saya bawa gitu dia bilang coba kawan saya dari Jepang ada yang dari apa dari Spanyol dia bilang cobalah ini nih makanan khas kami gitu semua orang bawa lah makan khas mereka saya bilang enggak saya saya makan ini no kata you have to try you have to try other taste nah ini is the world you know saya bilang jelas saya bilang gitu akhirnya saya makan tapi saya makan yang yang vegetable saja vegetable atau yang ada apa fruitnya kayak gitu makan fruitnya dia bilang kenapa kamu ini kayak katanya vegetarian kayak gitu enggak saya bilang gitu saya itu saya itu sebab ayam saya makan ayam ini ada ayam juga katanya enggak saya bilang gitu saya mau makan saya bawa aja dia bilang kesal kan dia kenapa sih kamu tak bawa saya bilang saya muslim ya saya kenal kamu muslim akhirnya saya jelasin nah muslim itu tidak dilarang makan daging tetapi dia harus di disebelih diseloter dengan cara islam ada ritualnya gitu jadi tidak semua ayam misalkan bisa saya makan tetapi ayam itu harus disembelih dengan menyebut nama Tuhan kami gitu kan ah perlu dipaham mau begitu ya nah saya merasa selesai gitu kan tapi orang yang saya ceritakan itu malah berpikir gitu kita itu biasanya tidak pernah berpikir panjang gitu kan kita cuma begitu karena terbiasa bahwa perintah itu ya kalau perintahkan gitu kan bahwa babi itu haram ya kita babi haram gitu aja kita enggak pernah mikirkan kenapa ya babi itu haram gitu enggak pernah mikirkan ya nah justru yang banyak berpikir itu orang di luar islam makanya banyak penelitian tentang babi itu ya bukan orang islam tapi rata-rata adalah orang-orang yang di luar islam misalkan kenapa kita harus berdoa kenapa kita harus begini begitu banyak orang yang non-islam yang meneliti tentang ritual-ritual yang dianggap ritual gitu ya di dalam islam akhirnya beberapa saat beberapa hari kemudian dia itu datang ke saya manggut-manggut hebat ya agama kalian saya bilang kenapa iya saya itu katanya kagum kenapa kalian itu katanya ketika makan saja kita ingat dengan Tuhan kalian katanya kan ah saya bilang itu betul juga jadi dia bilang aturan itu benar-benar mengikat kalian dengan Tuhan kalian katanya gitu jadi dengan dengan kita apa mengingat perintah itu jadi kita itu tidak tidak apa ya pokoknya kalau makan kalau orang makan itu kan benar-benar bebas gitu memuaskan apa saja yang dia ingin makan tidak tidak terkendali dalam arti pokoknya benar-benar apa saja tapi kalau orang muslim dia selalu selektif dan hebatnya lagi alasannya itu adalah karena Tuhannya itu luar biasa nah kembali ke masalah babi tadi jadi babi haram itu bukan hanya sekedar babi tidak bagus karena buktinya banyak orang makan babi di dunia ini bagus-bagus saja sehat-sehat saja bahkan lebih sehat mungkin bagi dari kita yang tidak pernah makan babi jadi alasannya itu bukan karena babi itu mengandung ini dan itu tapi yang paling utama adalah Allah telah mengatakannya di dalam Al-Quran apa itu hurimat alaikum dari khinzir saya gak apal itu ayatnya di Al-Ma'idah itu yaitu diharamkan pada kamu dagingnya darahnya dan sebagainya gitu kan dari babi nah kita 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 tidak tahu Wallahu'alam Allah maha tahu apa kenapa dan bagaimana babi itu diharamkan nah itu maksud saya ada perintah yang seperti itu jadi Islam juga mengajarkan kita ada sesuatu yang memang harus kita ikuti yaitu dari Allah bisa dari satu dia kita harus paham alam paham kenapa dan lain sebagainya dan Islam memberikan solusi itu semuanya dengan memahami itu kita menjadi sangat yakin bahwa Islam adalah sebuah kebenaran karena apa yang diperintahkan kepada kita itu semuanya untuk kebaikan kita nah kalau kita sudah sampai pada tahap itu maka apa kita itu sebenarnya sudah naik kelas ya akidah kita sudah kuat tidak gampang digoya nah pada satu saat kita akan ketemu dengan perintah yang gak masuk akal di kita tidak masuk akal di kita nah itu tuh menjadi lebih mudah menerima kalau misalkan masalah feminisme masalah LGBT itu sebenarnya jauh lebih sederhana memahaminya feminisme feminisme itu bukan sekedar menyamakan antara laki dan perempuan feminisme adalah sesuatu ajaran yang memang sebenarnya untuk memberikan sebuah ajaran yang berbeda dengan Islam nah biasanya orang feminis itu salah mengerti tentang Islam kenapa salah mengertinya kenapa karena feminis biasanya belajar tentang praktek bagaimana memperlakukan Islam memperlakukan wanita itu bukan dari ajaran Islam tetapi dari kenyataan umat Muslim gitu kan misalkan di Arab di Arab itu misalkan perempuan tidak boleh nyupir misalkan gitu ya itu kan peraturan Arab bukan peraturan Islam gitu kan kemudian wanita tidak boleh keluar dari rumah itu kan peraturan dari mana bisa gak dibayangkan misalkan ketika Rasulullah hijrah siapa yang yang apa yang menjadi informennya gitu kan yang menjadi penunjuk jalan siapa yang yang itu apa itu kan rata-rata kaum Muslimat kaum Muslimat pergi gitu berjalan ketika Rasulullah itu yang berlindung di sebuah gua yang dikejar oleh kaum kafir yang itu dibunuh itu itu kan banyak sekali wanita terlibat wanita banyak sekali ikut berperang dari mana ajaran bahwa Islam itu tidak membolehkan wanita itu keluar rumah itu dari mana tidak ada nah apa di biasanya yang menjadi apa menjadi prototipe ya prototype itu kan prototipe tipikal gitu kan itu adalah negara-negara Islam seperti Taliban gitu kan nah bagaimana orang Taliban memperlakukan wanita tapi itu pun sebenarnya banyak yang hoaks ya kemarin ada interview dengan dengan rupa saya namanya ya apa Inggris itu ya saya udah cerita belum apa jurnalis Inggris wanita yang tertangkap oleh Taliban ya nah kemarin kami kebetulan ikut itunya diketikan sekarang Taliban lagi sedang in ya sedang on sedang in ini apa isunya nah jadi feminisme itu memang berbeda dengan Islam tapi apa yang di diklaim oleh feminisme itu bukan ajaran Islam itu adalah ketidakpahaman mereka terhadap Islam memang ada beberapa hal yang memang mereka paham tentang Islam tetapi bagian besar itu salah misalkan Islam membedakan posisi raki perempuan gitu kan tidak ada Islam tidak Islam itu tidak perlu kita itu tidak perlu ada ajaran lain gitu ya untuk mendukung muslimat gitu ya kaum muslimat kaum wanita muslim itu tidak ada karena sudah pas yang dilarang dalam Islam itu bukan bekerja gitu bukan kan boleh kaum muslimat itu boleh bekerja siapa bilang tidak boleh bekerja cuma dia tugas utamanya itu adalah hilang lagi menjadi imam tadi ya kalau imam iya ya kan tapi maksudnya kalau feminis sebenarnya tidak begitu kalau imam imam di dalam Islam pun ya ada maksudnya pemimpin-pemimpin tertentu yang tidak boleh misalkan ada yang bertanya boleh ke pak presiden wanita nah coba menurut Anda boleh gak atau tidak nah itu kita salah mengerti kenapa sebenarnya tidak ada larangan presiden jerman itu yang tidak boleh itu adalah jadi amir amir mu'minin ya kan khalifah itu gak boleh tapi presiden itu kan bukan menegakkan Islam presiden itu adalah organisasi menegakkan negara negara kan bukan ajaran dari Islam Islam itu tidak mengatur itu gitu loh tetapi sebagai seorang muslim memang kita sebenarnya tidak preference ya kan tidak preference untuk menunjukkan seorang wanita jadi presiden tapi kalau misalkan ada gak larangannya nah itu debatable kenapa debatable karena memang tidak ada apa tidak ada larangan yang jelas tekstual gitu gak ada yang tidak ada yang ada itu adalah bahwa imamu muslimin amiru muslimin mu'minin biasa itu ya kemudian khalifah itu memang tidak boleh tidak boleh perempuan seperti tadi sholat gitu sholat itu gak boleh perempuan jadi imam seperti apa yang terjadi di Inggris beberapa waktu yang lalu itu gerakan feminisme juga tuh jadi akhirnya dibilang boleh jadi imam itu gak boleh itu batal tapi bolehkah misalkan RT dipimpin oleh ibu-ibu ya boleh kan gitu itu kan pemimpin juga kan nah begitu kan ini kan di luar kan aturan islam yang kita menegakkan aturan islam ada hal-hal yang harus kita ikuti yang itu memang ada aturannya tapi kalau kita sebagai muslim kemon terlibat dalam masyarakat yang itu kita menegakkan bukan aturan islam nah itu yang menjadi debatable yang saya katakan tadi oh bolehkah presiden wanita itu debatable karena kita menegakkan eh sorry menunjuk ini nanti kita bicara lagi waktu nanti ya waktu leadership in islam apa kita sedang menegakkan yang saya maksud itu mengamalkan kalau kalau dalam sholat kita mengamalkan islam kemudian kalau kita misalkan menjadi ketua organisasi dalam hal ini ketua dpr dan sebagainya itu itu kan di luar framework islam gitu makanya ada yang ada yang berpendapat boleh ada yang berpendapat tidak boleh kalau yang kalau saya mengamatinya orang yang berpendapat boleh itu karena dia menyadari bahwa itu tadi itu semuanya itu kegiatan yang di luar syariat islam itu tidak diatur oleh islam karena memang bukan begitu caranya gitu kan untuk menegakkan kehidupan di dalam islam nah tapi ada yang mengatakan tidak boleh karena dia membawa ajaran islam ke di luar islam menegakkan apapun di dunia ini harus dengan islam walaupun idenya bukan dari islam gitu nah kalau kalau menurut saya itu rancu tapi ini ini sebenarnya diskusi kelas atas ya makanya kita nanti ada ada leadership in islam nanti mungkin kita akan singgung itu sedikit nah di dalam islam ada istilah fitrah fitrahnya manusia nah kalau feminisme LGBT itu di luar fitrah manusia fitrah manusia itu tidak bisa dilawan walaupun dia orang kafir tidak bisa walaupun dia ternyata mengamalkannya dia pasti dalam kesengsaraan sebenarnya cuman dia tidak tidak apa tidak mengakui kalau dia sedang sengsara misalkan LGBT LGBT laki dengan laki perempuan dengan perempuan gitu kan itu kan sesuai sebuah penyelewengan dan itu sengsara sebenarnya dia mungkin menikmatinya nikmati apanya gitu kan paling itu adalah sebuah movement yang dia ikut-ikutan nah gitu tapi dari segi kepuasan batin itu tidak akan karena kalau orang mau bersatu dalam sebuah rumah tangga itu harus dengan nikah nakaha itu tadi yang tiga akan muncul kalau yang tadi itu gak bakalan muncul tiga itu ya cuman kita gak pernah ada penelitian tentang itu saja ada penelitian misalkan orang suami istri tapi tidak ada suami tidak ada istri apa suami-suami gitu ya atau istri-istri perempuan-perempuan laki-laki gitu kan hidup berumah tangga ya akan ada sebuah ini nanti sebuah kekacauan memang sehari-dua hari mungkin aman atau sebulan-dua bulan mungkin aman tetapi nanti coba bayangkan emang kita mau nikah itu hanya dalam sehari-dua hari setahun-dua tahun orang menikah itu pasti akan tinggal selamanya dengan pasangannya kita ini hidup jauh lebih lama dengan pasangan kita ketimbang dengan orang tua kita kalau orang tua kita paling kita berapa tahun coba palinglah 20 tahun 25 tahun ya itu kita sudah pisah kalau lah kita itu dikasih umur sama Allah sampai 60 tahun berarti kita hidup dengan pasangan kita itu berapa tahun 40 tahun paling tidak kan 35 tahun atau bahkan 50 tahun banyak orang yang seperti itu jadi pasangan itu adalah benar-benar kehidupan hidup dengan orang tua justru kita sementara walaupun kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti seumur hidup kepada orang tua kita tapi hidupnya kita dengan manusia dengan apa dengan orang tua kita itu sebentar apalagi kalau yang nikah muda 20 tahun sudah nikah ya hanya 20 tahun itu pun sebentar benar-benar hidup di rumah orang tua itu kayak saya hanya hanya ya 12 tahun karena setelah SD saya sudah langsung pergi dari rumah merantau kemana-mana pulangnya setahun sekali pulang pun paling seminggu habis itu balik lagi ke kota jadi sedikit tetapi orang tua itu sangat mendasar dalam kehidupan kita makanya diperintahkan oleh Allah bersyukur itu setelah Allah itu adalah orang tua bahkan ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua karena benar-benar jasa orang tua itu tidak bisa dibalas dalam kehidupan kita nah itu untuk sebagian mungkin agak susah dipahami tapi saya ingin ingin mengatakan bahwa ajaran Islam itu ajaran yang mendidik ya mendidik manusia jadi bukan ajaran yang top down ya artinya pemaksaan dogmatis gitu tidak masalah agama adalah masalah yang boleh dipikirkan dan harus dipikirkan ya karena dengan demikian kita paham menjadi pahamnya itu paham yang menyeluruh tidak hanya paham yang kita gara-gara dipaksa oleh karena itu belajarlah Al-Quran itu kalau kita belajar Al-Quran itu sangat indah karena terasa bahwa agama Islam itu sangat ringan enak gitu ya karena kita tidak dipaksa kita selalu melakukannya itu dengan kemampuan dan dengan kerelaan hati makanya basic nama daripada Islam itu adalah Islam kan Islam artinya menyerah menyerah artinya kita ya benar-benar menyerahkan diri kepada Allah jadi rela ikhlas dan sebagainya itu tidak ada kepura-puraan di dalam beribadah itu tidak ada dalam kehidupan tidak ada pura-pura orang mau menolong menolong bukan karena dia ingin ini dan itu kalau dia memberi sodako ya sodako memberi dia tidak akan memikirkan apakah dia akan dapat balasan dari itu dan sebagainya di dunia enggak enggak pernah itulah yang benar nah itulah ajaran Islam jadi semuanya seperti itu baik nah itu sekali lagi basic daripada Islam ya dan itu benar-benar wawasan keislaman ya di dalam materi sebenarnya di materi yang dari Jakarta itu maksudnya dari kementerian itu bawasan keislaman itu membicarakan masalah tentang apa itu Islam basicnya seperti apa gitu kan mulailah dari kata Islam dan sebagainya itu yang sudah saya berkali-kali sampaikan apa misi Islam gitu kan misi Islam itu pastilah selamat karena namanya juga Islam kan salama salima kan salima salima yuslimo islaman jadi benar-benar selamat karena kita selalu menyerahkan diri kepada Allah ya tidak ada yang lain sebenarnya ya mau menambahkan kalau dari materi yang sudah disampaikan yang sudah saya sampaikan nah disini ya ada sedikit coba just a quick review ya disini katakan karakteristik ajaran Islam nanti saya kirim ya di di grup kita yang pertama Rabbaniya Rob yang tadi saya bilangkan Rabbaniya Robun karena memang Allah menciptakan dan memelihara dan mengajarkan manusia jadi itu ciri-ciri khas ajaran Islam itu adalah Rabbaniya yaitu mengajarkan manusia makanya diturunkan kepada Al-Quran kepada manusia Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah jadi bukan Al-Quran itu karangan Rasul itu bukan karangan Muhammad Rasulullah bukan Rasulullah hanya menyampaikan tidak lebih dari itu tidak ngurang tidak nambah kalau ini bicara tentang Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah sumber Islam oleh karena itu Islam itu maksudnya kalau belajar tentang Islam itu harusnya belajar tentang Al-Quran makanya kalau ada kajian-kajian di apa di kampung atau di masjid dimanapun itu kalau dia menamakan bahwa kajian itu kajian keislaman harusnya yang dibahas adalah Al-Quran nah kalau kita menjelaskan Al-Quran tanpa hadis-hadis Rasulullah ya namanya gak mungkin karena yang menerima itu Rasulullah dan bagaimana Rasulullah itu menerapkan apa ayat-ayat tersebut di dalam kehidupan sehari-hari itu semuanya kita dapati dari hadis Rasulullah SAW oleh karena itu antara Al-Quran sama hadis sebenarnya tidak bisa dipisahkan cara membelajarnya tapi ada orang yang disebut dengan gerakan apa itu gerakan yang hanya Al-Quran itu ada ada aliran di dalam Al-Quran ini yang yang tidak mau menerima hadis apa namanya lupa saya ada yang tahu gerakan gerakan apa itu ada aliran lah boleh katakan aliran begitu di dalam diantara kaum muslimin yang dia tidak mau anti kepada sunnah rasul maksudnya kepada hadis-hadis karena dia bilang hadis itu banyak kelemahannya jadi tidak mungkin banyak ini nah diantara apa itu ya kriteria khasnya itu rumbu biah yang kedua sumulia sumul tahu sumulia sumul sumul itu komprehensif seperti saya katakan bahwa Al-Quran itu maksudnya Islam itu memberikan segala apa segala permasalahan walaupun permasalahan itu kadang-kadang kita sendiri tidak 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 apa tidak mempercayainya atau ada sebagian ayat yang kita tidak imani orang-orang yang memilih-milih mana yang diimani mana yang tidak diimani mana yang diakui lah hibaratnya begitu itu mana yang tidak diakui bicara beberapa khususnya beberapa perintah Allah jadi akhirnya tidak semua kita kita yakin nah itu sebagai orang Islam harus semuanya kita yakini dan oleh karena itu semuanya kita amalkan semampu jadi meyakinnya semuanya tapi kalau mengamalkan itu sesuai kemampuan kita karena banyak hal yang kita mungkin masih belum mampu mengamalkannya nah itu ya kemudian masih sebenarnya dari pertanyaan itu banyak sekali pertanyaan tetapi tadi saya saya katakan saya bagi ke beberapa ke beberapa topik itu yang topik itu akan kita bicarakan di berikutnya ya kita carakan di berikutnya yaitu topik kedua adalah tentang syariah berarti insya Allah pertemuan yang akan datang kita masuk masalah syariah apa saya akan kirim nanti itu apa materi powerpoint ya kepada Anda silakan itu dipelajari kemudian kalau ada pertanyaan tolong itu ditanyakan ya di apa di kirim kembali ke link yang sudah saya kemarin apa yang saya siapkan kemarin ya nanti saya kasih lagi linknya untuk yang itu ya nah kemudian untuk materi berikutnya adalah masalah syariat seperti yang saya katakan nanti kita akan bicara tentang materi yang Anda sampaikan yaitu melalui pertanyaan-pertanyaan dan materi yang ada di kementerian dari kementerian yang yang saya biasanya tidak kita bahas secara detail karena semua sudah masuk dalam materi tanya-jawab ataupun dari materi yang sudah saya sampaikan kemudian penjelasan saya terhadap pertanyaan-pertanyaan Anda itu sudah itu kan saya rekam tetapi belum saya upload ke YouTube kalau di Google Drive nya sih sudah ada cuman kalau melihatnya dari situ tuh agak kurang kurang apa ya biasanya agak sulit lah gitu jadi saya rencananya mau saya download dulu baru saya upload lagi ke YouTube kalau cuman mau linknya sudah saya bisa serahkan sekarang nah jadi antara kelas ini dengan kelas sore itu materinya berbeda maksud saya begini pertanyaan yang tentang basic atau akidah islam itu banyak sekali kalau kita mau dibahas seluruhnya dan saya pikir itu memang harus dibahas seluruhnya karena pertanyaannya itu adalah pertanyaan basic dan itu harus diberikan sebuah pencerahan ataupun penjelasan nah materi itu Anda nanti bisa dengar rekaman perkulian saya di kelas sebelahnya di kelas sore di B2 nah sebaliknya nanti mahasiswa B2 juga bisa mendengar penjelasan saya di rekaman perkulian di di kelas kita jadi supaya pertanyaan yang banyak ini terjawab semuanya semampu yang saya sudah jawab ya Alhamdulillah sepanjang ini bisa saya jawab walaupun seperti itulah model saya menjawabnya kemudian ada satu dua yang belum saya jawab misalkan ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan ma'rifatul ma'bda nah itu itu harus saya cari dulu karena itu terlalu spesifik istilah jadi walaupun saya tahu tapi saya harus baca dulu supaya tidak ini tidak salah kemudian disini apa apa yang dimaksud dengan ya'jud dan ma'jud ma'jud nah itu juga harus saya cari dulu karena itu ada memang dalam Al-Quran ya tapi saya gak berani menjelaskannya sebelum saya baca dulu ada satu dua pertanyaan gitu ya yang belum saya saya jawab ya khusus pertanyaan yang saya kategorikan sebagai pertanyaan basic baik saya kira itu untuk pertemuan ini karena saya ada kegiatan lain saya gak bisa sampai jam sepuluh cuman saya minta nanti Anda untuk membaca ini apa membaca mempelajari PPT atau powerpoint yang ada dari Kementerian itu nanti tolong Anda bikin pertanyaan ataupun komentar atau apalah ya dalam Google Form nanti yang akan saya kirim sebelum saya tutup mungkin ada yang mau ditanyakan ya Nurul silahkan izin mau nanya absen ya nanti akan saya kirim setelah ini siap kasih karena tadi itu presensi online nya masih error gak bisa baik baik kalau memang tidak ada saya kira cukup disini pertemuan kita oh gini aja saya saya ingin jelaskan masalah tugas ya tugas pertama itu Anda ngaji seperti yang saya sampaikan Anda baca Quran baca Quran nya antara 7 sampai 10 menit ya yang dibaca itu mulai dari just 2 sampai just 28 ya 2 sampai 28 milihnya maksud saya jangan milih just 1 atau just 30 enggak saya minta Anda boleh baca ayat apa saja surah apa saja ayat berapa saja silahkan tapi mulainya dari dari just 2 yang masih Al-Baqarah tentunya ya just 2 sampai just 28 29 30 enggak usah dipilih jadi misalkan surah Al-Muluk itu kan surah pertama di just 29 itu enggak usah mungkin mulai dari 28 28 just 2 sampai 28 silakan dibaca bacanya direkam videonya habis itu di upload ke Youtube ya nanti Anda ngirimnya linknya link Youtube ke saya nah gitu kalau enggak pede nanti Youtube-nya ditutup lagi setelah mata kuliah ini nah kalau bagus biarkan aja situ biar biar ditonton Allah nah gitu ya antara 7 menit sampai 10 menit gitu lah antara itu saya cuman ingin membuktikan ya bahwa Anda benar-benar bisa baca Quran atau tidak dalam survei kan sudah tahu saya kan ada yang saya ya memang majoritas itu bisa baca tapi but I want to know the real thing Deepa you want to ask something yes sir itu captionnya apa ya kayak ada ketentuannya gitu enggak format captionnya gitu format judulnya gitu pas nanti di post kan ada title-nya tuh itu ada formatnya apa gimana yang mana nih yang baca Quran iya baca Quran kan ada misalkan kan nanti di post di youtube nih itu ada format title-nya enggak 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 misalkan surah ini ayat ini gitu aja tidak cukup jadi memang harus saya Anda kasih tahu saya surah apa surah apa ayat berapa sampai berapa supaya saya nyarinya cepat gitu nanti kirim linknya di mana nanti pakai google form seperti biasa oke oke sir thank you nah itu tugas yang pertama ini saya kasih waktu kurang lebih satu bulan ya ngerjakannya maksudnya setelah satu bulan ya saya anggap Anda tidak ngerjain tugas gitu nanti akan saya kirim google google formnya untuk Anda ngirim tugas saya minta memang pakai youtube ya pengalaman tahun lalu itu mahasiswa di uploadnya di google drive itu sangat repot banyak yang Anda pasti sudah play dulu kan sudah ada konfirmasi sudah playable Anda tinggal kirim ke saya untuk apa linknya saja nah memang saya tidak bisa langsung mengoreksi mengoreksi bukan maksudnya mendengarkannya ya saya mendengarkannya itu saya pelan-pelan jadi memang link itu harus valid sampai akhir semester ini ya sampai nilai Anda keluar lah baru kalau misalkan itu mau dihapus hapus lah ya tapi kalau ya mau dibiarkan itu lebih bagus bisa on selamanya gitu ya jadi tapi kalau Anda misalkan kurang pede ya karena cuma untuk tugas mata kuliah ya minta tolong saya jangan dihapus dulu sampai mata kuliah ini berakhir karena saya itu tidak bisa ngerjakannya sekali duduk gitu tidak bisa pasti itu sikit-sikit saya dengarnya apalagi ini kan ramai sekali kan jadi lumayan saya menunggu oke oke saya kira itu pertemuan kali ini ya sampai ketemu lagi di minggu depan insyaallah dengan materi bidang syariah di dalam islam ya syariah islam terima kasih ya thank you for your attention ya mari kita tutup dengan doa ke paratum majlis subhanakallahumma wabihamgi asyhadu anna inah ina anta astagfirullahaladzim ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you again waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh thank you see you again thank you